Pemirsa selain Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo juga menyampaikan pidatonya dalam pertemuan tersebut dan berikut pidato Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Tentunya perlu disampaikan juga kepada semua tim yang telah bekerja keras, relawan, yang telah bekerja luar biasa, ucapkan terima kasih yang luar biasa. Kita berikan perpulangan dan tentunya semangat ini perlu kita lanjutkan terus karena perjuangan kita belum selesai sampai menang tentunya. Saya ingin memberikan kabar gembira karena kami monitor terus survei yang terakhir yang baru dikeluarkan tadi pagi. Jadi dengan menggunakan data kemarin, pasangan analis hari masih mobile lebih dari 2 persen. Tapi tentunya tidak bisa kita sebilikan. Sebagaimana kita ketahui, kita semua tahu bahwa banyak hal tidak diinginkan kejurangan khususnya dan keperlihatan juga yang harus kita waspada. Tentunya kita semua berharap perjuangan kita tidak sia-sia, jangan sampai sia-sia, sudah hampir garis finish. Jadi tentunya malam ini adalah malam yang sangat penting untuk memfosolidasikan semua jaringan kita masing-masing. Mungkin perlu kerja yang paling keras malam ini sampai besok, kita sudah bekerja sekian lama. Supaya paling tidak sejak kita keluar dari tempat ini sampai besok lagi, kemudian segala sesuatu yang itu berjalan tertik. Tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ya termasuk kejurangan-kejurangan dan lain-lain. Terima kasih. Dan tentunya harapan kita semua, kita berjuang untuk diri kita. Kita berjuang untuk masyarakat BKI, kita berjuang untuk kemerataan yang adil, kita berjuang untuk bangsa Indonesia yang tentunya makmur dan berkeadilan. Terima kasih. Terima kasih.